Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian Baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah Seberapa banyak yang siap memuji Tuhan boleh lambaikan tangan kita Mari yang berada keempat ini sama-sama kita bangkit berdiri bersama Haleluya Mari kita nyatakan bersama Tak pernah ku ragu akan kesepiaanmu kau pegang hidupmu Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau runtuh lakangku katakan Yesus Yesus kaulah raja dalam hidupmu berkuasa berjaya untuk samanya Hanya kau Tuhan sumber kekuatan Wasamu tercura bagiku senang jasa Denganmu Tuhan ku kan berjalan Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya Tak pernah ku ragu akan kesepiaanmu kau pegang Tak pernah ku ragu akan kesepiaanmu kau pegang Tak pernah ku ikan dan percaya Tak pernah ku ikan Tak pernah ku bergantung Tak pernah ku katakan Yesus Yesus kaulah raja dalam hidupmu berkuasa berjaya untuk samanya Sangat hunters Tuhan sumber kekuatan Kuasa-mu tercura bagiku senang jasa Denganmu Tuhan ku kan berjalan Dari kemuliaan sampai kemuliaan Selamanya dengan betulan Katakan tak pernah beratu akan kesetiaanku Kau pegang hidupku sepenuh Sepenuh jiwaku Kau yang bintang percaya Kau tentulah kaku Yesus kau lah raja dalam hidup Terkuasa berjaya untuk selamanya Hanya kau Tuhan Sumber kekuatan Kuasamu tercura Bagi ku setan jasa Denganmu Tuhan Bukan berjalan Dari kemuliaan sampai kemuliaan Selamanya Haleluya Kita percaya Tuhan Kita percaya Tuhan Kita Tuhan yang dah siap amin Seberapa yang percaya Tuhan kita dah siap Tuhan berkatakan Mari katakan Yesus kau lah raja dalam hidupku Berkuasa berjaya untuk selamanya Oh yeah Kuasa berjaya untuk selamanya Hanya kau Tuhan Hanya kau Tuhan Sumber kekuatan Kuasamu tercura Bagi ku setan jasa Denganmu Tuhan Ku kan berjalan Dari kemuliaan sampai kemuliaan Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya Dari kemuliaan sampai kemuliaan Berikan sona-sona dunia bagi Tuhan kita yang dah siap Haleluya Haleluya Mari silahkan duduk Bapak-Ibu saudara sekali Kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan Buka hatimu untuk bisa dibentuk oleh kebenaran firman pada hari Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Apakah setia Takkan meninggalkan Dan ku percaya Engkau milikku Engkau milikku Dan ku milikmu Gerinduanku Tinggikan namamu Karena ku tahu Engkau dalanku Dan ku dalanku Dan ku dalanku Hubah hatiku Seperti hatimu Setu salimu Kasihmu Tuhan Biar mata kami Tuhan Biar mata kami Tuhan Biar mataku Seperti matamu Pantakan Kasihmu Ku mau jadi Seperti Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Kau percaya Engkau milikku Dan ku milikmu Kerinduanku Ku tinggikan namamu Karena ku tahu Engkau dalammu Dan ku dalammu Ubah hatiku Ubah hatiku Seputi hatimu Setulus halimu Kasimu Oh biar mataku Tuhan Biar mataku Seperti matamu Pacarkan kasihmu Ku mau jadik Biarkan matamu Seperti hatimu Mari sama-sama kita bangkit Berdiri bersama Oh biar mataku Umbah hatiku Tuhan Ubah hatiku Yesus Menjadi seperti mu Oh biar mataku Oh biar mataku Oh biar mataku Oh biar mataku Tuhan Oh biar mataku Biar mataku Oh biar mataku Oh biar mataku Seperti matamu Biar mataku Biar mataku Biar mataku Biar mataku Sekerti mataku Sekerti hatimu Sekerti hatimu Biar mataku Biar matakaku Biar mataku Seperti mataku Pancarkan kasih-Mu Ku mau jadi Kapan-kapan ku mau jadi Ku mau jadi Ku mau jadi Ku mau jadi Seperti-Mu Berikan suara-suara sekali lagi bagi Tuhan Mari menyembah Tuhan Mari menikmati hadiratnya yang kudu Kami menyembah-Mu Tuhan Kami tinggikan namamu Sebab bekal layak disembah Sebab kau layak terima pujian Oh Hanya engkau isu Hanya engkau isu Kekasih jiwaku Yang sanggup memulihkan Yang sanggup menyembuhkan Kau sanggup merubah setiap kami Kau sanggup merubah setiap kami Masih karena lama-lama setiap kami Haleluya Oh Syukur bagi namamu Syukur bagi namamu Mari jemaah Tuhan Angkat kedua tangan Arahkan hatimu di halam hadirat Tuhan Nyatakan dengan imanmu di hadapan Tuhan Yes Ku Mau sepertimu Yesus Disempurnakan selalu Dalam setiap jalanku Ku memulihkan Memulihkan namamu Ku mau sepertimu Tuhan Ku Mau sepertimu Yesus Disempurnakan selalu Jangan jalan Dalam setiap jalanku Memulihkan namamu Nyatakan Ku Mau sepertimu Disempurnakan Tuhan Sempurnakan selalu berjalan Langsung ke jalanku Memuliahkan denganmu Nyatakan lebih sungguh Kumas pertimu, Yesus Sempurnakan selalu Dalam saat jalanku Memuliahkan denganmu Kumas pertimu Sempurnakan selalu Dalam saat jalanku Memuliahkan denganmu Memuliahkan Memuliahkan Namaku Memuliahkan Memuliahkan Namamu Berikan suara-suaraimu Haleluya Haleluya Dari Yohanes Fasa 13 Ayat 4 Sampai 7 Yang berkata demikian Lalu bangunlah Yesus Dan menanggalkan Jubahnya Ia mengambil Sehelai kain lenan Dan mengikatkannya Pada pinggangnya Kemudian Ia menuangkan air Kedalam sebuah basi Dan Mulai membasu kaki Murid-muridnya Lalu menyekanya Dengan kain yang terikat Pada pinggangnya itu Maka Sampailah ia kepada Simon Petrus Kata Petrus Kepadanya Tuhan Engkau hendak Membasu kakiku Jawab Yesus Kepadanya Apa yang Kuperbuat Engkau tidak tahu sekarang Tetapi Engkau Akan Mengertinya Kelak Amin Sebagai anak-anak Tuhan Kita tentu tahu Hukum yang Terutama Yang Yesus ajarkan Adalah Mengasihi Tuhan Dengan segenap hati Dan mengasihi Sesama Seperti kita Mengasihi diri Kita sendiri Nah Kalau mengasihi Tuhan Saya yakin Jawaban kita Ya Karena Tuhan Lebih dulu Mengasihi kita Saudara mau lebih Mengasihi Tuhan Yesus Amin Ya Tapi Apakah Kita bisa Melakukan perintah Berikutnya Mengasihi Orang lain Sama seperti Kita mengasihi Diri kita sendiri Mungkin kita bilang Ya tergantung Orangnya Kalau orangnya baik Saya bisa mengasihi dia Tapi kalau orangnya Mengecewakan Menyebalkan Menjengkelkan Tunggu dulu Saya belum tentu Bisa mengasihi dia Tetapi Apakah memang Itu adalah Ajaran Atau Teladan Tuhan Saya rasa tidak Karena Alkitab mencatat Menjelang Yesus Ditangkap Kemudian Disalibkan Dan setelah itu Bangkit Bagi kita Dia mengadakan Perjamuan malam Terakhir The Last Supper Dan Pada saat itu Yesus Mencuci kaki Murid-muridnya Pertanyaannya Kenapa Yesus yang Cuci kaki Murid-muridnya Karena kebiasaan Dahulu orang Yahudi Kalau mau masuk ke sebuah Rumah Ruangan Biasanya ada budak Atau hamba Yang mencuci kaki Setiap orang-orang Yang masuk ke ruangan itu Dan Kalau tidak ada Orang yang mencuci kaki Maka Salah satu Di antara mereka Yang dianggap Paling muda Yang harus Mengerjakannya Kenapa Setelah duduk di dalam Baru dicuci kaki Mestinya kan di luar Saudara Jawabannya adalah Karena ternyata Murid-murid Yesus Baru saja Bertengkar Tentang siapa Yang paling besar Yang paling hebat Yang paling unggul Di antara mereka Sehingga tentu saja Petrus Tidak mau mencuci kaki Andreas Lalu Yohanes Yang merasa Diri paling dekat Dengan Yesus Tidak mau mencuci Kaki murid yang lain Sehingga akhirnya Yesus sendiri yang memberikan Teladan Mencuci kaki Mereka Semuanya Saudara dari sini Kita belajar Bahwa seringkali Masalah Relasi Satu dengan yang lain Hubungan dengan Orang-orang lain Itu terkendala Karena Sikap Menganggap Remeh Menganggap Sepele orang lain Nggak mau kalah Sama orang Sehingga kita Tidak mungkin Bisa Melayani Atau Mengasihi mereka Dan sikap Nggak mau kalah ini Selalu ada Dimana-mana Satu kali Ada dua orang Anak Sekolah Setelah mengikuti Pelajaran geografi Dari gurunya Bilang gini Sama temennya Eh kamu tahu nggak Tadi guru ngomong apa Bahwa deket Israel Itu ada Terusan Suez Namanya Oh ya saya juga dengar Emang kenapa Tahu nggak Terusan Suez Siapa yang gali Papa saya yang gali Katanya Temennya Nggak mau kalah Oh itu belum Seberapa Kamu tahu nggak Tadi kan diajarkan Di Israel itu ada Laut Lamanya laut mati Kamu tahu Laut mati Siapa yang membunuhnya Ayah saya yang membunuhnya Katanya Lah ini saudara sekalian Orang yang nggak mau kalah Kalau ngomong Mau menangnya sendiri Dan akibatnya Kalau kita nggak mau kalah Ingin memperebutkan Siapa yang terbesar Siapa yang terhebat Ribut Satu dengan yang lain Yakobus 4 Ayat 1 dan 2 Berkata Dari manakah datangnya Sengketa dan pertengkaran Di antara kamu Bukankah datangnya Dari hawa nafsumu Yang saling berjuang Di dalam tubuhmu Kamu mengingini sesuatu Tetapi kamu tidak Memperolehnya Kamu membunuh Kamu iri hati Tetapi kamu tidak Mencapai tujuanmu Lalu kamu bertengkar Dan kamu berkelahi Kenapa orang bertengkar Berkelahi Saling bermusuhan Iri hati Karena ada kepentingan Kepentingan diri Yang tidak tercapai Dan itu makin diperparah Kalau melihat Ada kepentingan Orang lain Yang justru tercapai Adik kakak saja Dalam satu keluarga Kadang-kadang bisa berantem Karena apa Saling iri Satu dengan yang lain Memperebutkan Perhatian Dan kasih sayang Dari kedua orang tuanya Nah kalau orang tuanya Tidak bisa mengarahkan Sampai gede nih Bisa ribut Bahkan kalau udah kawin Wuhh gak mau kalah Adiknya beli motor baru Kakaknya beli motor baru Padahal gak terlalu ada kepentingan Juga untuk motor itu Adiknya beli Mobil baru Kakaknya beli mobil baru Dan di Instagram Masing-masing mungkin Menunjukkan Liburan yang hebat Mau keluar pulau Keluar negeri Makanan yang mewah Yang mereka makan Tujuannya apa Karena ingin menunjukkan Ini loh Keren saya Kamu kan kere Kamu kan gak bisa Nih saya lebih hebat Ya berantem Saudara-saudara Jadi bagaimana Supaya kita Bisa memiliki Hubungan yang sehat Dalam keluarga Dan dalam pergaulan Yang pertama Kita harus Membuang Kesombongan Kalau para murid itu Rendah hati Menganggap Yang lain lebih utama Gak akan ribut-ribut Masalah Mencuci kaki itu Masalah sederhana Yang mereka Bisa lakukan Tapi Gara-gara Sombong Arogan Masalah Menjadi muncul Dalam Filipi Fasa yang kedua Ayat yang ketiga Alkitab Berkata Demikian Dengan tidak mencari Kepentingan sendiri Atau puji-pujian Yang sia-sia Sebaliknya Handaklah Dengan rendah hati Yang seorang Menganggap yang lain Lebih utama Daripada dirinya sendiri Kerukunan Keharmonisan akan terjadi Kalau kita menganggap Yang lain Lebih utama Daripada diri kita Saya percaya Allah Menentang Orang yang sombong Tapi Orang yang rendah hati Akan dikasih oleh Tuhan Kalau kita memiliki hati Yang rendah Angku akan diangkat Dipromosikan Diberkati Dilindungi Oleh Tuhan Senantiasa Siapa yang percaya Berikan tebuk tangan yang paling meriah Untuk Tuhan kita Saudara-saudara Karena itu Mari kita belajar menghargai Memiliki respect Kepada orang lain Sehingga Terjalinlah Persahabatan Yang sejati Hidup kita Bisa jadi Berkat Kita bisa bersikap Positif Kepada orang Yang ada di sekitar kita Puluhan tahun yang lampau Ada seorang penulis Yang bernama Dale Carnegie Membuat Sebuah buku Yang menjadi The best seller Secara internasional Dan walaupun penulisnya Sudah lama mati Ini ditulis terus Atau dicetak terus Dalam berbagai bahasa Di dunia Judul bukunya adalah How to win friends And influence people Bagaimana Mencari kawan Dan mempengaruhi orang lain Dalam buku itu Dia menunjukkan Ada tujuh langkah sederhana Bagaimana kita bisa menjalin Relasi yang baik Dengan orang lain Karena ternyata Hubungan relasional yang baik Itu menentukan keberhasilan Dalam keluarga Dalam bisnis Dan dalam Berbagai bidang Kehidupan yang lain Yang pertama Dia berkata Kalau kita ingin Memiliki banyak sahabat Disukai banyak orang Jangan suka Mengkritik Atau menjelekan Orang lain Saudara kan Enggak seneng Kalau ada orang Yang suka jelek-jelekin kita Nah Apa yang Kita ingin Orang lain Perbuat kepada kita Kita harus Perbuat kepada mereka Yaitu hal yang baik Bukan hal yang buruk Orang gak suka sama Temannya yang suka Bikin hok Yang suka Rasa diri Paling hebat Paling bener Lalu kemudian Menuding-nuding orang lain Sebaliknya Mari kita belajar Yang kedua Memberikan pujian Dan apresiasi Yang tulus Coba temukan Ada kelebihan apa Mungkin dari pasangan kita Dari keluarga kita Dari teman-teman kita Berikan pujian Penghargaan Yang tulus Dia akan merasa Senang Yang ketiga Jadi pendengar yang baik Saat orang lain Bercerita kepada saudara Mendengarkan Dengan seksama Jangan cuma ingin didengar orang lain Jangan kalau ngeluh Kita ingin orang lain dengerin Tapi Mari kita juga menjadi pendengar Yang baik Yang keempat Kita harus belajar Menghargai orang lain Buatlah orang lain Merasa dirinya Penting Dan berharga Saudara Salah satu yang dianjurkan Adalah Belajar mengingat Nama orang Karena Kata yang paling indah Bagi seseorang Adalah namanya Nah Ini gak mudah Apalagi kalau umur Udah Banyak Kadang-kadang Nama bininya aja Bisa lupa Saudara sekalian Nah tetapi Ini adalah sesuatu yang baik Yang harus kita kembangkan Belajar Mengingat Nama orang lain Yang kelima Jangan suka Berdebat Atau berargumentasi Panjang Karena orang yang menang Debat bisa kehilangan Teman Memelihara Persahabatan Jauh lebih penting Daripada Memenangkan Argumentasi Apalagi yang berkepanjangan Mungkin sudah bilang Gimana kalau saya gak setuju Dengan pandangan orang lain Kan saya harus menyanggah dong Saudara Kalau orang lain menyampaikan sesuatu Dan kita tidak sepakat Kita yang keenam Bisa menyampaikan pandangan kita Dengan sopan Tapi kita tetap harus menghargai Pandangan orang lain Jangan memaksakan Kamu yang salah Saya yang benar Ikuti perintah saya Nah ini yang menyebabkan Konflik terjadi Di dalam hubungan Satu dengan yang lain Dan yang ketujuh Dari bukunya Dale Carnegie adalah Jika anda salah Akuilah Dan minta maaf Jangan merasa diri yang paling benar Dan terus menyalahkan orang lain Sudara Orang yang susah Mengaku kesalahan Dan minta maaf Itu adalah orang yang Tidak akan mengalami kebahagiaan Dan relasi yang baik Kita ini manusia Bisa salah Bisa apa Orang tua juga bisa salah Sama anak Dan apa salahnya Kalau kita bilang Nah maaf ya Papa salah ya Tadi Papa emosi Maafin Papa ya Lain kali Papa akan lebih menahan diri Saya yakin Ketika ada pengakuan Yang terbuka permohonan maaf Orang justru akan respect kepada kita Karena kita sadar Kita manusia yang terbatas Yang bisa menyatakan Kekeliruan kita Dasarnya apa Rendah hati Menghargai orang lain Ada respect Dan saya yakin Kalau kita membuang Kesombongan Keluarga kita Pergaulan kita Akan jauh lebih baik Jadi kalau ada yang Lagi ribut-ribut Ayo Kita turunkan ego Ngajak ngomong dulu Ada yang bilang Enggak ah Pokoknya Dalam hati mau Tapi kalau ngajak ngomong Menang Ngajak ngomong Tihela Eleh kalah Jangan begitu Saudara Kita harus sadar Yang waras yang ngalah Kita harus Mempertahankan Keharmonisan Lebih daripada Ego kita Masing-masing Yang kedua Saudara sekalian Bagaimana supaya Kita Belajar mengasihi Orang yang mengecewakan Bahkan Mengesalkan Kita Yang kedua Kuncinya adalah Kita harus Menjaga hati Menjaga hati Supaya apa Tidak gampang Kecewa Melihat Kelemahan Orang lain Lihat Yohanes 13 ayat 2 Mereka sedang makan bersama Dan iblis Telah Membisikkan rencana Dalam hati Judas Iskariot Anak Simon Untuk mengkhianati dia Perhatikan ini Baik-baik Walaupun Saudara benar Walaupun Saudara baik hati Kepada orang lain Akan selalu ada Judas Iskariot Dalam hidup saudara Orang yang Membalas Kebaikan dengan Kejahatan Tapi Bila saudara terpancing Marah Membalas Kejahatan Si Judas Iskariot Ini Maka kita sebetulnya Sama aja Seperti Judas Iskariot Itu Jadi begini Orang bisa menabur Yang jahat kepada kita Kalau Dia nabur jahat Dia akan wajah Tapi Kalau kita terpancing Ketika Dia menabur Yang jahat Kita bales Menabur jahat Juga kepada dia Bukankah Kita sama-sama Jahatnya Lihat saudara Tuhan Yesus itu Kurang apa Sih sama Judas Judas itu Nobody Gak ada orang yang tahu Siapa dia Direkrut Jadi murid Yesus Jadi rasul Namanya dicantumkan Di dalam Alkitab Sampai berabad-abad Sampai berabad-abad Orang tahu nama Judas Iskariot Dari Alkitab Lalu kemudian Tuhan mempercayakan kepada dia Jabatan sebagai bendahara Oh ini jabatan prestisius Bahkan Dia Diberi makan Oleh Tuhan Lihat Waktu lima roti dua ikan Mengenyangkan lima ribu orang Judas kan ikut makan juga Saudara sekalian Bahkan mungkin Makannya paling banyak Dari antara yang lain Bahkan Yesus menyuruh para murid Untuk memberitakan injil Mengusir setan Menyembuhkan orang sakit Kan ada Judas disana Berarti Judas dipakai oleh Tuhan Judas juga bisa menyembuhkan orang Mengusir setan Walaupun setannya bilang kurang kajar juga ya Sesama setan mestinya Jangan saling mengusir Tapi otoritas nama Tuhan Kan yang disegani oleh Si iblis itu Tapi ternyata Apa balasannya Judas kepada Yesus yang begitu baik Menjua Yesus Murah lagi 30 keping perak Nah Kalau Yesus Akhirnya Memaki dia Wah mempermalukan Dan menjahati Judas Kan sama aja Saudara Kita lihat keunggulan Karakter Kristus Ketika justru Dia berkata Bapak ampunilah mereka Karena mereka tidak tahu Apa yang mereka Lakukan Betapa kita harus selalu menjaga hati Untuk mau hidup Di dalam kebenaran Saudara Keadaan yang tidak nyaman Dan terutama orang-orang Yang menyebalkan Manusia sulit Itu sebetulnya Adalah alat Tuhan Untuk membentuk Karakter kita Seperti Yusuf Dijual sebagai budak ke Mesir Difitnah oleh istri Potifar Dimasukkan dalam penjara bertahun-tahun Waduh pengalaman Sulit Keadaan tidak enak Menghadapi orang yang mengecewakan Menyakitkan Merugikan Tapi ketika akhirnya Dia diangkat menjadi raja muda di Mesir Saudara-saudaranya datang Karena tidak tahu bahwa Sekarang Yusuf sudah jadi raja muda Yusuf mengampuni dan memberikan gandum yang terbaik di Mesir Bahkan menyuruh mereka pindah ke Gosien Daerah yang tersubur di Mesir Karena dalam kejadian 50 ayat 20 Dia berkata Memang kamu telah merekarekakan yang jahat Tapi Allah telah mengubahnya Merekarekakan yang baik Kalau kamu tidak pernah jual saya Maka saya tidak pernah bisa menyelamatkan kamu dari masa kelaparan ini Ini semua rencana Tuhan Yang turut bekerja di dalam segala perkara Untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi dia Saudara-saudara Jadi kalau ada orang di sekitar saudara Aduh Ngemesin Makan hati Suka jelek-jelekin Gak tahu terima kasih Jangan dipikir itu alat setan Anggap itu sparring partner Supaya kita berespon positif Itu alat Tuhan Supaya kita lebih rendah hati Lebih sabar Bisa lebih mengasihi Saudara-saudara Karena itu Jangan suka mempermasalahkan H-H kecil Saya mau bilang Bahwa orang-orang yang menyebalkan Itu akan selalu ada di sekitar kita Tapi ingat pepatah ini Anjing menggonggong kafilah Jalan terus Jangan diladeni Makin diladeni makin pusing Ada orang bisa jelekin kita Bisa fitnah kita Padahal kita juga gak tahu siapa orangnya Kalau diladeni Kita yang rugi sendiri Saudara ingat Burung Raja Wali Burung yang sangat gagah Itu kadang-kadang diganggu oleh Burung gagak Saudara Burung gagak itu berani terbang ke sayapnya Dan berusaha mematuk-matuki burung Raja Wali ini Tapi Raja Wali gak pernah meladeni Kenapa? Dia pikir gak level ini Dia cuma angkat sayapnya Dia naik terbang tinggi Dan akhirnya Burung gagak gak bisa ngejar Kehabisan oksigen rupanya Dia kelepek-kelepek Jatuh ke bawah Kalau Raja Wali Maladeni Buang waktu Gak level Saudara saya mau bilang Ada banyak orang Seperti burung gagak Cuma kau, 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 kau Kita lawan Habis waktu kita Fokus saja pada perkara yang lebih tinggi Lebih luhur Lebih mulia Jangan habiskan waktu saudara Untuk perkara yang sia-sia Sebab kalau kita melakukan perkara yang luhur Tinggi dan mulia Angkau naik Dan standar yang lebih tinggi Nama Tuhan akan dipermuliakan Orang-orang yang menjelekan saudara Akan menyingkir dengan sendirinya Siapa yang percaya itu Amin Haleluya Yang terakhir Yang ketiga Bagaimana supaya kita Bisa belajar Mengasih orang Yang mengecewakan kita Pertama tadi Kita harus membuang kesombongan Hargai orang lain Yang kedua Kita harus menjaga hati Jangan gampang kecewa sama orang Karena selalu akan ada orang mirip Judas Yang gak tau terima kasih Tapi yang ketiga Kita harus melakukan hal yang baik Walaupun orang melakukan hal yang buruk Kita harus tetap belajar Melakukan hal yang baik Yesus bisa kecewa gak? Dia kan sudah mau disalib nih saudara Eh murid-murid malah Gak mikirin Yesus Malah berantem siapa yang terbesar diantara mereka Gak ada empati sama sekali Tapi lihat Alkitab katakan apa Yesus Membuka jubahnya Mengambil air Mengambil lap Dan dia mencuci kaki murid-muridnya Memberikan teladan Kalau kamu ingin menjadi yang terbesar Kamu harus menjadi pelayan Dari semua orang yang lain Orang yang rela melayani Itu adalah orang yang punya hati yang besar Ciri kebesaran jiwa adalah rela melayani Rela jadi berkat bagi orang lain Sebab anak manusia datang bukan untuk dilayani Melainkan untuk melayani Walaupun ketika Yesus melakukan itu Dia bisa disalahpahami Salah satu orang yang paling suka disalahpahami itu Tuhan Yesus loh saudara Waktu Yesus disalib dia teriak apa Eli, Eli lama sabatani Orang bilang apa Oh lihat dia panggil nama Elia Padahal bukan itu maksudnya Bapakku mengapa kau meninggalkan aku Disalahpahami kan sama orang Bahkan ketika Yesus mencuci kaki Dari Petrus Petrus bilang Masa Tuhan yang mencuci kaki saya Saya kan yang mesti mencuci kaki Tuhan Tuhan ngomong apa di ayat 7 tadi Apa yang aku lakukan kepada kamu sekarang Kamu tidak ngerti Tapi nanti Kamu akan mengerti Kadang-kadang saudara Kita ini agak telmi Kita baru mengertinya belakangan Padahal apa yang dilakukan oleh Sahabat kita mungkin Sesuatu yang baik untuk kita Kita malah marah sama dia Tapi lama-lama kita yang malu Karena rupanya kita yang salah Salah sangka Salah paham Amsal 27 ayat 6 Berkata Seorang kawan memukul dengan maksud baik Tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah Teman sejati Ketika lihat rekannya itu mau jatuh Dia akan teriakin Dia akan tarik tangannya Kalau dia mau salah Dia bisa nasihati Bahkan bisa tegur Tujuannya apa? Supaya temannya itu tidak terjerumus Masalahnya Waktu ditegur temannya suka nggak? Kebanyakan nggak suka Tapi saya mau katakan Tetap lakukan kebaikan Walaupun orang menganggap bahwa itu adalah hal yang tidak baik Karena satu kali Tuhan akan menyingkapkan hal itu Kepadanya Berapa hari lalu saya baca Saudara sekalian Ada sebuah peristiwa di Yogyakarta Ada seorang Kasir di sebuah minimarket Yang marah-marahin Seorang pembeli Dan kemudian Nggak mau meladeni apa yang dia minta Jadi ceritanya ada seorang gadis Masuk kesana Mau beli pulsa Tapi malah dimarah-marahin dibentak Saudara bahkan HP-nya dirampas Begitu Lah Ada pembeli yang lain Dia bilang Mas Kenapa kau begitu? Ini kan orang mau beli Selidik punya selidikit Ternyata apa Saudara? Gadis ini mau membeli pulsa 600 ribu rupiah Dan si mas kasir ini merasa ini nggak wajar Apalagi Wanita ini selalu terus ngomong dengan orang lain di telepon Rupanya orang di ujung sana Ngomong gini Eh Bapakmu kecelakaan Harus segera dimasukkan ke rumah sakit Saya perlu pulsa ini Saya yang nolong dia Saya perlu pulsa untuk menghubungi dokter dan sebagainya Tolong transfer sekarang 600 ribu untuk pulsa Nah dia seperti di gendam Seperti di hipnotis Dia mau beli itu Nah karena itu si mas ini merasa curiga Kok beli pulsa banyak banget ini Jadi dia ngomong begitu Akhirnya dirampas Dia yang ngomong Hei siapa kamu? Ngomong apa? Orangnya ketakutan ditutup itu Saudara sekalian Baru si gadis ini sadar Aduh terima kasih ya Aduh saya nggak sadar nih Loh coba Saudara Kalau ada orang yang lihat sekilas Wah kurang ngajar ini Kita laporkan masukan media masa ini minimarket Tapi bukankah Orang kasir ini bertujuan baik Saudara tahu di dunia ada tiga konsep hidup Yang pertama konsep hidup iblis Balas yang baik dengan jahat Setan itu Yang kedua konsep hidup manusia Balas yang baik dengan baik Balas yang jahat dengan jahat Tapi yang ketiga konsep hidup Allah Jangan kamu kalah terhadap kejahatan Tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan Jika seterumu lapar kasih makan Jika seterumu halus kasih minum Kamu akan menumpukan bara api di atas kepalanya Ini sebuah istilah Orang itu akan menyesal Dan siapa tahu dia akan justru Berbalik mengasih anda Yang telah membalas kejahatannya dengan kebaikan Ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita Kita membalas hal-hal yang buruk Dengan hal yang baik Jadi Konklusinya Mari kita belajar Menabur kebaikan Selama kita hidup di dunia Galatia 6 Ayat 9 dan 10 Sebagai ayat menutup Janganlah kita jemuh-jemuh berbuat baik Karena apabila sudah datang waktunya Kita akan menuai Jika kita tidak menjadi lemah Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita Marilah kita berbuat baik kepada semua orang Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita Seiman Taburkan terus Hal yang baik Ibu Teresa Dari Kalkuta pernah berkata Jangan biarkan setiap orang yang datang pada anda Pergi tanpa Merasa lebih baik Dan lebih bahagia Jadilah ungkapan hidup dari kebaikan Tuhan Kebaikan dalam wajah anda Kebaikan dalam mata anda Dan kebaikan dalam senyum anda Bila engkau baik hati Bisa saja orang lain Menuduhmu punya pamri Tapi bagaimanapun Berbaik hatilah Bila engkau jujur Mungkin saja orang lain akan menipumu Tapi bagaimanapun Berbuatlah jujur Kebaikan yang engkau lakukan hari ini Mungkin saja besok sudah dilupakan orang Tapi bagaimanapun Berbuat baiklah Bagaimanapun Berikanlah yang terbaik dari dirimu Karena pada akhirnya Engkau akan tahu Bahwa ini adalah Urusan antara Engkau dengan Tuhanmu Ini bukan urusan Antara engkau Dengan mereka Mari kita meninggalkan Kesombongan Sikap yang tidak baik Dan terus menabur Benih kebajikan Karena dengan demikian Kita tidak sama Seperti Judas Iskariot Yang mengkhianati dia Kita akan sama Seperti Yesus Yang penuh kasih Dan rela Mengampuni kita Semuanya Tuhan Yesus Memberkati Amin